Wajar kalau Ketua Umum marah, wajar kalau kita juga kecewa pada situasi penegakan hukum kita. Ketua Umum marah, wajar kalau kita juga kecewa pada situasi penegakan hukum kita. Gini ya, lu baca koran nggak? Lu ikuti perkembangan berita nggak? Lu membaca media masa dan sesuai media nggak? Kalau kita rangkaikan, kita runut peristiwa demi peristiwa, memang peristiwa yang terkait Mas Hastu ini aneh kok. Gitu loh. Si tersangka sudah ditahan, selalu dibebaskan, kemarin dipanggil lagi. Kemudian katanya perintangan penyidikan apa yang dirintangi, dipanggil dia datang. Nah kalau kemudian semuanya dicari-cari, kesalahannya segala macam, ya kita lihat itu sudah di luar dari kewajaran. Wajar kalau Ketua Umum marah, wajar kalau kita juga kecewa pada situasi penegakan hukum kita. Berarti merasa bahwa penegakan hukum ditumpul ke bawah? Dari dulu memang begitu kan. Dari dulu memang begitu. Ya banyak lah kasusnya. Di banyak tempat. Kita membuka diri untuk bekerja bersama dengan partai-partai politik yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita menghormati kedaulatan partai, kita tidak mau mengintervensi pilihan mereka. Kalau cocok kita sama-sama, kalau tidak cocok, sekarang mungkin bisa cocok di waktu yang akan datang. Kemudian kita tidak mau memaksa angka hendak. Kalau tidak ikut si A, ntar kasusnya kita buka loh, nggak mau gitu lah. Kita mau menghormati Golkar punya kedolatan, PKS punya kedolatan, PKB punya kedolatan, P3 punya kedolatan, Gerindra punya kedolatan. Dan kita juga berharap kedaulatan PD Perjuangan juga dihormati. Kalau untuk dijatung, gimana Bang? Ini kan kemarin Ahmad Lutfi sudah mendapat beberapa dukungan dari Gerindra dan juga Goa Parang. Ini kalau dari PDP, siapa jawabannya? Lu muter, kesono lu lempar, tanyanya sama. Yang lain? Mancing-mancing, nggak amat ini malah Allah. Iya, jatuh. Iya, jatuh. Kan kandang benteng juga. Iya, tapi gue tidak mau mendahului yang harusnya memang disampaikan oleh Ketua Umum kita. Gitu loh. Berarti nanti yang menyerahkan langsung di jumlah jahatnya nanti? Artinya pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum maupun DPP secara kolektif. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya